Presiden Jokowi Dodo kompak memakai baju putih dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memakai baju dinas tampak mendabengi kunjungan kerja kedua tokoh tersebut. Ketiganya, tampak terlihat akrab saat jalan bersama di antara pematang sawah. Momen tersebut terlihat saat ketiganya bertemu di Kebumen Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023. Kunjungan ketiga tokoh bertempatan dengan Hari Panen Raya di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, ketiganya juga tampak berdialog dengan beberapa petani. Sementara momen lain yang tertangkap yakni saat ketiganya selfie bersama para petani usai panen raya. Terkait hal itu, analis politik dan direktur Indo Strategi Research and Consulting Arief Nurul Ima menyebut, momen itu sebagai bukti sinyal restu untuk maju di Pilpres 2024. Arief menilai bahwa dukungan Jokowi dan pasangan calon Prabowo-Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Ia pun menyebut bahwa terdapat wacana untuk mencalonkan keduanya di Pilpres mendatang. Meskipun kedua tokoh berbeda partai politik, namun hal itu dimungkinkan terwujud pada kontestasi 2024. Bahkan Arief menganggap bahwa pasulan tersebut akan menang mudah apabila benar dipasangkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.